Dengan dalil, BPN belum mengeluarkan surat pengantar untuk proses pencairan uang kamar. Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Untuk aksi hari ini seperti apa sih Pak? Jadi, aksi hari ini adalah aksi kelanjutan atas kekecewaan kami para pemilik tanah yang sampai saat ini belum dibayar. Seperti itu. Apa aja yang dilakukan Pak? Yang hari ini dilakukan apa aja itu Pak? Ini bukti protes kami, kami bakar banget, apa namanya, kayu-bayu segala macam kami taruh di tanah kami. Dan perlu diketahui dan harus digarisbawahi bahwa kami sebagai para hari pemilik tanah yang sah tidak menutup jalan tol. Kami hanya menguasai tanah kami, tidak menutup jalan tol, harus digarisbawahi. Dan ini kami lakukan dan kami akan terus seperti ini sampai dibayar. Sudah dari jam berapa Pak untuk aksi? Dari jam 10 pagi. Sebelumnya, kemarin kami sudah memberikan selebaran terhadap para pengguna jalan bahwa hari ini akan kami kuasai kembali tanah kami. Sebenarnya kesulitannya apa Pak? Yang saat ini belum dibayarkan? Nah, ini BPN tidak mau mengeluarkan suatu. Dan pengadilan tidak mau mengeksekusi tanah kami. Padahal ketetapannya itu sudah dikeluarkan dari beberapa waktu yang lalu. Intinya kami tegas sekarang, para pemilik tanah, para hari waris di sini, tidak akan keluar dari sini. Akan kami kuasai terus tanah kami sampai dibayar. Kan gitu. Kami minta juga kepada Pak Jokowi. Beliau ini kan pro rakyat. Tapi kami pandang, kenapa untuk kasus kami, untuk urusan kami, seolah-olah tutup mata. Tapi kami yakin, Pak Jokowi akan menyelesaikan ini. Gitu Mas. Pak, untuk ahli waris ada berapa sih Pak? Kalau untuk ahli waris keseluruhan, hampir seribu lebih. Ini hanya mewakili. Kan gitu, hanya mewakili. Ahli waris itu seribu lebih. Untuk lahan yang dibugat itu berapa luas Pak? 48. 48, sekian hektare. Yang terkena jalan tol 4,2 sekian hektare. Yang harus dibayarkan itu berapa sih Pak? Uang yang sudah dititipkan oleh Kementerian PUPR melalui pengadilan GBKC ada 218, sekian M. Oh berarti uangnya sudah dipelidikan? Sudah dititipkan. Gitu. Cuman, apa namanya, pengadilan Kota Bekasi belum juga mengeluarkan surat penetapan pembayaran. Yang ke-1 jak, pengadilan. 2. 7. Isso. 6.